Oke, pada kesempatan ini kita akan kembali dengarkan kesaksian dari Bapak Sahril. Shalom Pak Sahril. Shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Pak Sahril sudah hadir. Nah, teman-teman, Pak Sahril ini dulunya dia adalah seorang Kristen. Tapi mungkin beliau pada waktu dulu hidup tidak mengerti firman Tuhan. Dan satu ketika dia mengikuti keyakinan orang lain atau keyakinan calon istri pada waktu itu. Oleh karena perempuan dia meninggalkan Tuhan. Dia menjadi ikut percaya kepada keyakinan istrinya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada umatnya untuk tangkap dan halalkan darahnya. Atau pukul dia, aniaya dia, atau bunuh dia, tidak. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu terus merangkul. Nah, itulah ciri khas atau hakikat daripada Tuhan yang sesungguhnya. Dia terus mengulurkan kasihnya sekalipun manusia jahat. Manusia meninggalkan dia, manusia melecehkan dia, manusia menganggap Tuhan itu tidak penting. Nah, bagaimana sampai Pak Sahril ini bisa meninggalkan Tuhan? Dan bagaimana beliau bisa kembali kepada Tuhan? Nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Sahril. Tentu dimulai dari latar belakang dulu. Pak Sahril akan menceritakan bagaimana kehidupannya waktu beliau masih percaya Tuhan Yesus. Dan kemudian kenapa beliau bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kenapa beliau bisa kembali. Dan mujizat-mujizat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Pak Sahril. Oke Pak Sahril, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Bapak sampaikan perjalanan iman Bapak. Salam semuanya. Saudara-saudara sekalian. Ya, Salam. Perkenalkan saya, nama saya, ya, nama Kristen dulu itu, Filip. Tapi setelah saya mu'alaf, ditambahkan Sahril. Nah, orang latar belakang saya, semua orang tua saya, Kristen, ibu bapak saya Kristen, saudara-saudara saya juga Kristen. Dengan perjalanan waktu, saya waktu masih kecil, saya, ya, tetap waktu masih zaman anak-anak, masih pergi sekolah minggu, waktu minggu. Nah, waktu saya kecil memang saya, termasuk anak-anak yang tidak mau dengar kata-kata orang tua, suka melawan semua orang tua. Dan pada saat itu, saya waktu, anak-anak saya waktu umur 10 tahun, saya, ya, jalan 11 tahun itu, Saya pernah berantem sama anak-anak, ya, teman-teman, sama teman-teman, terus, setelah berantem saya, lempar batu sama dia, kena kepalanya. Setelah kena kepalanya, akhirnya ngadu sama orang tuanya. Ibu bapaknya, ibu bapaknya itu orang, orang Madura. Nah, setelah itu, akhirnya, saya mau dibunuh sama bapaknya, yang anak-anak, yang teman saya itu, yang saya lempar batu, kena bocor kepalanya. Terus, pada waktu itu, orang tuanya ngamuk, mau diculur, mau diculur, dia keseluruh sama orang tua saya. Ah, nanti saya mau bunuh anak-anak, ibu. Nah, akhirnya, bapak saya sama mama saya cari. Daripada bapak mau bunuh anak saya, saya lebih baik. Saya sama bapaknya saja yang bunuh daripada bapak yang bunuh anak saya. Terus, setelah itu, akhirnya, saya dikukulin orang tua saya. Terus, ya, dikeroyok sama orang tua saya. Sampai, akhirnya, tidak sadarkan diri juga waktu itu. Akhirnya, saya di Punggut, jadinya, tinggal sama opa saya, pendeta itu. Akhirnya, di situ saya, agak, dua tahun saya tinggal sama opa saya itu. Dan perjalanan waktu, dua tahun saya dikembalikan sama orang tua saya. Waktu itu saya tinggal di kebupaten pasir yang sekarang di, jadi, menjadi ibu kota negara nanti di kebupaten pasir bayi papan sana. Nah, pada saat itu saya, biasa anak-anak, anak-anak remaja itu, ya, duduk-duduk di depan-depan rumah. Nah, tiba-tiba saya, kaki saya itu, kena paku. Waktu itu, bangkunya itu rubuh, kena paku kaki saya. Nah, padahal itu balik papan semua di kebupaten pasir itu, 5, 6, 7 jam. Lalu saya dari, dari kebupaten pasir ke balik papan. Nah, tapi pada malam itu, saya sudah obatin juga, obat merah. Waktu itu, jamannya itu obat judium, obat merah. Nah, habis itu, kok saya, tiba-tiba kok ada perasaan saya, saya mau ke balik papan. Hari besoknya, pertama, kena paku. Ini hari besoknya, saya ke balik papan. Balik papan tempat opa saya. Nah, tiba di balik papan, saya diobatin lagi di rumah sakit, tentara balik papan sana. Pak kak saya memang kerja juga di situ. Nah, setelah itu, bilangnya enggak, enggak apa-apa katanya, sudah. Terus, rumah saya suruh ke pasar. Ya, pergi ke pasar. Saya sudah lupa kalau mau suruh beli apa, tuh. Saya pergi ke pasar, kembali pulang ke rumah. Ya, tiba-tiba saya, badan saya kok enggak bisa lihat matahari, enggak bisa lihat matahari, dan juga hawanya dingin sekali. Pokoknya, saya lihat matahari, saya enggak tahu gimana. Akhirnya, karena enggak bisa lihat matahari, saya masuk di kolong jembatan, tuh. Tunggu sampai sudah reda, sudah agak enakan. Saya lari, 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 lari lagi. Kalau sudah kumat lagi, masuk ke jembatan lagi. Bawa kolong jembatan. Ketiga kali, saya nyampe lari. Pas nyampe di rumah, sudah saya enggak sadarkan diri. Nah, setelah tidak sadarkan diri. Terus, beberapa hari kemudian, yang perasaan saya, waktu tidak sadarkan diri, saya dibawa oleh angin dan awan di angkasa. Pokoknya digulung-gulung di atas awan. Di atas awan saya digulung-gulung. Tapi, kalau saya lihat, kok banyak malaikat yang ngumpulin. Mengelilingi saya, waktu itu. Terus, saya sudah sadar. Saya tanya, ini saya di mana ini? Terus, ini di rumah sakit. Oh, ternyata saya sadar juga tuh, sudah dikulung-lingin orang-orang itu. Doain saya waktu itu. Terus, kok di dalam kamar? Kamar, tapi kamar gelap. Cuma ada cahaya merah gitu, kamar itu. Gelap, pokoknya paling lampu 5 watt. Mungkin dipakai. Karena merah sekali. Gelap gitu. Setelah itu, itu ya, yang termasuk mujizat. Yang pertama, saya di, mungkin saya, berkat pertolongan Tuhan. Kalau saya, waktu itu ke Balipapan, ya enggak tahu saya. Sedangkan, waktu tempat tinggal saya di Kepupaten Pasir itu, buskas, mas juga enggak ada. Bagaimana, cuma berobatnya kalau memang saya di sana. Itu mungkin karena dorongan juga saya bisa ke Balipapan. Dan perjalanan waktu saya, ya memang pada saat itu juga, saya memang termasuk, ya termasuk anak nakal juga enggak, enggak dengar-dengar sama orang tua. Dan orang tua saya itu, termasuk orangnya, waktu pukulnya hejam lah. Kalau saya ada kesalahan sedikit, pasti pukul. Lahirnya, saya kadang-kadang, saya kalau sudah ada kesalahan di rumah, banyak adik saya, saya menangiskan. Pasti saya dimarahin, saya enggak pulang ke rumah. Enggak pulang ke rumah, ya kadang-kadang sampai sebulan, dua bulan. Nanti kalau ketemu, baru balik pulang ke rumah lagi. Perjalanan waktu saya waktu sudah umur berapa? 17 tahun ke atas, saya langsung merantau. Dari Balipapan, saya ke Samarenda. Ke Samarenda sana. Di sana kan, di Samarenda juga sih enggak ada tujuan. Pokoknya saya mau kemana saja. Akhirnya saya ke Samarenda, ketemu seorang pak polisi, Kepala KP3 di Samarenda di Pelabuhan. Dia bilang, ngapain adik-adik di sini, mudah-mudah, enggak ada tujuan. Saya bilang, saya enggak ada tempat tinggal, pak. Akhirnya itu, bapak polisi itu, dia orang Dayak, baru istrinya orang Teraja. Baru tinggal di rumahnya. saya tinggalnya di rumahnya itu. Ya selama mungkin 2-3 bulan, saya kerja di bengkel. Setelah saya kerja di bengkel, terus, saya kerja di bengkel, ada kumpul saya itu, dia perbaikan, perbaikan mesin di bengkel. Terus dia bilang, loh, ada di sini kamu? Dia bilang, iya, ah sudah, sekarang ada di mana? Ya di asrama polisi tinggal. Sudah ikut saya saja. Itu kebetulan itu, putus-putus saya itu, kapten kapal. Terus akhirnya, ya dibawa sama saya, di kapalnya, kerja di kapal sekalian. Waktu itu, dari tahun 69, itu. 69, saya, lagi sering narik-narik kayu, dari, Longiram itu, sepanjang sungai Maham itu, dari Longiram, tarik sama rendah. Nanti saya lakukan sama rendah, baru dibawa ke, di Muara, di sana untuk baru dimuat ke kapal Jepang, waktu jaman itu, jaman, tahun 70-an, sama 60-an lah. Nah, setelah saya kerja di Samarinda, sudah bosan, pada tahun, 1974, 1974, saya urus paspor, semua, semua, sama teman saya, urus paspor, soalnya teman-teman saya, yaitu kakaknya, kerja di Singapura juga, itu di kapal di Singapura, saya urus paspor, sama-sama urus paspor, terus saya urus paspor, saya berhenti di perusahaan itu, baru, saya, ke Surabaya, Surabaya, naik kereta api, ke Jakarta, sampai di Jakarta, saya, sama teman-teman itu, sudah, berangkat ke Tanjung Pinang, zaman itu, waktu ada, kapal, Tampomas, Tampomas Jua, saya sudah, sudah tidak ada sekarang, Tampomas Jua, itu biasanya, Jakarta, Tanjung Pinang, karena salah berlawan, baru balik lagi, saya naik di, kapal, Tampomas itu, itu pun, di Tampomas itu, saya, tidak mau bayar tiket, dulu-dulu saja, masuk ke dalam kawan, kapal, setelah kapal berangkat, baru saya, lapor sama, chief ofisirnya, setelahnya, kalau tidak lapor, nanti saya, malah ditangkap di kapal itu, kalau tidak ada karcis, nah, setelah itu, sampai di, chief ofisir, dia bilang, ya saya juga, orang laut juga, chief, nah sudah, dikasih saja, bayar, uang makan, habis selesai, uang makan, sudah dikasih karcis, kalau tidak ada pemeriksaan, tunjukkan saja karcis itu, nah, sampai di Tanjung Pinang, kapalnya, terus, ya, sampai Tanjung Pinang, saya masih ada, bermasalah juga, kawan saya sudah di exit, saya belum exit, akhirnya, saya terbangkale, teman saya duluan ke Singapur, saya, masih di Tanjung Pinang, terus, disarankan orang, kalau mau, urus exit, cepat, harus ke, belakang padang, belakang padang itu, di, belakang bukom, bukom itu, berhadapan sama Singapur, saya tidak kelihatan, Singapur sama bukom, batam, itu ada tiga, batam, bukom, sama belakang padang, tempat imigrasinya, belakang padang, sana sampai belakang padang juga, saya, uangnya juga sudah, pas, pasan, mau ke Singapur ini, akhirnya, waduh, saya kalau bayar, exit, tidak ada, menyeberang ke Singapura, saya, tidak ada uang, akhirnya, saya menghadap sama, kepala imigrasi, belakang padang itu, saya bilang, Pak, kalau saya ke, mau bayar exit, saya, berarti saya nganggur, di, belakang padang ini, ya, mau, adil gimana, ya, kalau bisa, keringanan, supaya bisa, gratis untuk saya, exit ke, belakang, ke Singapura, akhirnya, dia bikin, genota, dia kasih sama, bawahannya, dia bilang, urusin, perangin untuk exitnya, nah, telah selesai sudah, tinggal nunggu, beri nyebrang ke, Singapura, akhirnya, ada feri, dia, kena waktu itu, satu minggu dua kali, waktu, jaman tahun 70-an tuh, feri Singapura, belakang padang, setelah itu, sampai Singapura, saya naik, naik feri ke Singapura sudah, nyampe di Singapura, saya, tidak tahu juga, saya mau temui dimana, teman saya ini, dimana, tempatnya ini, waktu jaman dulu sih, dibilang, hunting itu, Johnson, nama Johnson itu, Johnson Road itu, hunting dulu namanya, saya naik, feri, terus, buang malamnya, saya tidak tahu dimana, akhirnya, selesai, dapat, dapat visa ke Singapura, terus yang feri, saya naik dari belakang padang, saya, tanya sama, Captainnya, Captain, saya bisa tidak ingin naik di feri ini, oh bisa, tapi dia bilang, kalau nginap di sini, nanti, stand bynya di Tanjung Ruh, Tanjung Ruh itu, yang dekat stadion Singapura itu, Tanjung Ruh, nah, terus besok paginya, saya, terus saya tanya, Captain, itu yang di Johnson itu, dimana, yang di hunting, oh dari Tanjung Ruh, kelihatan memang, dari laut itu kelihatan sana, akhirnya, saya jalan kaki, nyusurin pantai, nyusurin pantai, dari Tanjung Ruh itu, di stadion, Singapura itu, terus pinggir-pinggir, sampai di hunting itu, wah, sampai di hunting, yang namanya Johnson itu, yang di ada, patung singa itu, nah, dekat-dekat daerah situ, itu ya Johnson, apa, hunting, tempat pertemuan orang-orang Indonesia, pola-pola Indonesia, akhirnya ketemu sana, sampai di sana, ketemu sama teman, sudah, hari itu juga, saya langsung dapat kerja, kerja di kapal, naik di kapal, tapi, beberapa bulan, saya di kapal saya, kapalnya gak jalan-jalan, akhirnya saya pindah lagi, terus saya dapat kapal, Pontianak, Jakarta, Pontianak, Jakarta, nah, di situ saya, Pontianak, Jakarta, Pontianak, Jakarta, akhirnya saya, tercantol sama, orang Pontianak, Pontianak, pada saat itu, baru saya, menikah, sama, anak Melayu Pontianak, dengan, cara Islam, soalnya, zamannya itu, saya, anggap itu, agama Islam, Presiden pun sama, soalnya, saya belum tahu, gak bersama dalam, waktu itu belum tahu, benar-benar, saya anggap sama aja, Presiden juga, sama Islam sama, dari, akhirnya penjalanan waktu, saya, ya, saya juga, berkeluarga sama, sama, orang Pontianak itu, ya, juga gak lama juga, ya, paling cuma 2 tahun, saya sudah, sudah bisa lagi, ya, sudah ada kecocokan, akhirnya saya, sudah, gak mau lagi dapat, akhirnya saya, pindah kapal, gak mau lagi jalan Pontianak, terus saya gak masuk, ke Pontianak, saya dapat, Kapal, Singapura, Surabaya, Balipapan, Makassar, Wiling, kadang-kadang sampai ke, Thailand, kemana, ke China, karena, ke, Taiwan, nah, setelah itu, setelah saya sudah gak jalan Pontianak, saya sudah berpisah sama istri saya, yang di Pontianak, orang-orang di Pontianak, terus saya juga waktu, pada saat itu, saya masuk Islam, ya, kayaknya, kayak Islam KTP aja, saya, jarang-jarang, ya, belum, belum pernah sholat lah, yang, saya sholat itu, mulai, dan, mempelajari, Islam itu, sekitar, tahun 90-an, itu berapa, berapa puluh tahun, 20 tahunan, kayaknya itu, saya, ya, kayak Islam KTP aja, ya, paling itu, sholatnya itu, waktu, lebaran, satu tahun dua kali, lebaran, Dulfitri sama, apa, sama, sama, hari raya Aji, Duh Alda, nah, itu aja, udah selama 20 tahun itu, di, tahun, 1993, baru saya, mulai mendalamin, agama Islam, saya, ya, sudah sering sholat, tapi juga, belum, belum full, lagi mau ya, seolah, seolah-olah gak mau ya, enggak, masih, belum full, sama sekali, terus, pada tahun, dua ribu, dua puluh, eh, dua ribu, oh, atau 1998, saya juga, pernah mengalamin, perjalanan dari, terus saya kan, sudah ditinggal di Bekasi, di sini, Jakarta, di Bekasi, saya bawa, akak saya, dari, Bajak Bekasi, bawa mobil, akak saya, mau ke, Abu Dhabi, dia, kerjanya di Abu Dhabi, nah, saya, lewat tol, dari Bekasi, ke bandara, keluar tol, pas, di Gapura, bandara, Soekarnoata itu, kalau dulu, tahun, 1090, 90-an itu, bandara salah, di sebelah kiri itu, masih ada, pohon-pohon, kelapa sawit, kalau dulu, sekarang, kayaknya, sudah gak ada, kayaknya itu, yang dari, Tenggara, dari, Cengkareng, masuk bandara, dari Jakarta, sebandara itu dia, ada pas, Gapura itu, saya, tiba-tiba, saya, waktu itu, saya jalan, mobil, dengannya, paling kecepatan, paling, 80 atau 90, yang mobil, nah, berat saya itu, ya, sekitar, 100 ke atas, kayaknya, nah, tiba-tiba, kok di, tabrak, di, kayak disenggol aja, disenggol di, lambung, sebelah kanan, wah, saya kaget, akhirnya, di sebelah kiri, ada trotoar, pada trotoar, naik trotoar, turun, baru, pas, berhenti, di dekat, kapas sawit itu, di, di jalan yang, di cimpang tiga itu, dari bandara, dari Cengkareng, dari, jalan, dari jalan, dari Jalan Tolilakarta, dan, dari, Cengkareng, ke, bandara, nah, yang, mobil tabrak saya itu, dia, awalnya, ngadap, selatan, dia, ngadapnya, ke utara, itu dia, tabrak, saya kaget dari, lambung, kanan saya itu, kayaknya, dia, banting, setiri, langsung ke kanan, kanan, tabrak, pembatas, 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 jalan tol itu, baru, dia berbalik lagi, nah, itu, kepalanya itu, kepala, mobilnya itu, penyek masuk ke dalam, tapi sih, orangnya, kayak gak apa-apa, waktu itu, dan juga saya, untung juga, penjituhan, dari keluarga, itu gak, gak ada masalah, cuma, kakak saya bilang, tangan dah, apa, kayaknya, sakit, nah, pada saya, bapak, istri saya, anak saya, sama kakak saya itu, dan juga, setelah itu, polisi datang, dia tanya, kenaran bapak, gimana, enggak apa-apa, kenaran bapak, bapak, baik-baik aja, baik, akhirnya, akhirnya, ini proses yang, yang nabrak, saya, dilepasin, sebetulnya, kalau saya bertahan juga, nanti, ketinggalan pesawat, kakak saya, ke Abu Dhabi itu, nah, setelah-setelah itu, nah, itu yang mujizat, yang kedua, yang di, saya, yang dilindungi Tuhan, itu, perjalanan waktu, tahun, 1999, terus, pada, tahun, tahun, 1099, yaitu, sampai 2020, saya sudah, ya, sudah, biasa, sholat, sudah, sampai 2010, saya sudah mendalamin, itu, sampai ke, 2018, nah, 2020, itu, benar-benar, saya sudah, sudah, benar-benar, sholat, dan juga, saya, ya, menjalankan, segala sunah-sunahnya, saya, menjalankan, setelah itu, sunah-sunah, saya kerjain, maupun puasa, kerjain, terus, pada saat itu, saya, 2010, saya, nah, setelah, 2000 dulu, saya mendalamin, terus, saya, 2015, juga, saya, tetap, menjalankan, terus, dan, pada saat, saya, 2015, sampai, 18, itu, pokoknya, sudah, saya, kerjain, semua, sudah, dari, sholat, tahjud, pokoknya, semua, saya, sudah kerjain, puasa, Senin, kemis, saya, kerjain, pada, 2019, 2019, seada, teman, seorang, haji, dia, bilang, pak, kalau, mau, sukses, pergi, ke, apa, ketenang, ke, sholat, di, berdoa, di, 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 depan, kahbah sana, oh, iya, oke, akhirnya, saya, bulan, September, 2019, saya, urus, surat, 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 paspornya, ya, selesai, tiga hari, waktu, urus, paspor, selesai, selesai, paspor, akhirnya, habis itu, menasik, habis menasik, terus, saya menasik, berangkatnya, bulan, Oktober, tanggal, 9, tanggal, 9, 2019, dan Oktober, tanggal, 9, nah, pas, hari, saya, mau, berangkat, ini malam, saya mau berangkat, kok saya, kok malah ketakutan, saya mau berangkat, ke, ke Tanah Suci, ya, tapi, saya, ya, tetap bertahan, ya, sudah, tanggung basah, sudah, 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 semua tiket tinggal berangkat, ya, berangkat, saya, tapi, pokoknya, hati, tujuh, pokoknya, aduh, ya, sudah, terasa takut, aja, mulai dari Jakarta, Cengkareng, baru, sampai di Abu Dhabi, transit, baru, naik pesawat, turun di, jeda, hmm, turun di jeda, baru, injak kaki, di jeda, tambah lagi, saya takut, loh, ini, kok saya, kok malah takutan, orang, orang, padahal, rombongan, pada senang-senang, kok, karena sudah injak, karena suci, kok saya, malah takut, cuma saya, tidak, anu, perlihatkan sama teman, sama rombongan, ya, saya, ya, mereka ketawa, ikut ketawa, sudah saya, dari, jeda, setelah dari jeda, berangkat ke, naik bis, dari jeda, ke, 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 ke Madinah itu, sekitar, 6 jam, 7 jam lah, naik, anu, naik, sampai di, Madinah, ya, sama juga, pokoknya, pokoknya, sepanjang dari, cengkareng, sampai, itu, waduh, sudah, takut aja, perasaan, gitu, sampai di Madinah, nyampainya malam, nah, subuh, subuh, satu rombongan, harus, sholat ke, masjid, Nawawi, di, Madinah, sholat subuh, habis sholat subuh, wah, masuk masjid juga, waduh, tambah takut, tapi, tapi, tapi saya, anu, pura-pura aja, enggak ada perasaan takut, sama rombongan, saya, itu, masuk sholat di, Nawawi, pulang, biasa, pokoknya, satu hari, satu malam itu, ke, masjid itu, subuh, duha, asar, i, asar maghrib, i, eh, subuh, duhu, eh, subuh, baru duha, sholat duha, sama, juhur, asar, isya maghrib, tetap, belak-balik, belak-balik ke, masjid Nawawi, dari hotel, cuma saya, dari hotel, ke, masjid Nawawi, itu, kurang lebih, 500 meter, 400-500 meter, tapi, selama, tiga hari, saya, saya, di tanah Madinai, di Madinai itu, saya, nggak bisa, hafal-hafal itu, jalannya, padahal, mungkin, kelihatan dari hotel, tapi saya, nggak bisa, hafal-hafal jalannya, heran juga saya, dari, pada, jaraknya itu, nggak jauh, nggak sampai, sekitar, 400-500 meter, jaraknya, cuma saya, nggak bisa, hafal, kebetulan, kalau saya, mau, pingin pulang, kalau sudah, bisa sama rombongan, paling saya, lihat, oh, ada, ada memang, ciri-ciri khasnya, rombongan kita, pakai baju-baju, gini-gini, ada, selendangnya itu, wah, ini rombongan saya, sudah, tanya, mau pulang ke hotel, iya, baru sama-sama, tapi saya, heran benar, selama tiga hari, nggak bisa, hafal, pada nggak jauh, heran juga, setelah tiga hari, Medina, kita berangkat, ke, ke Mekah, nah, sebelum berangkat ke Mekah, sudah, dari Medina, kita sudah pakai, baju ikrom, yang, kain sehelai, buah elai, yang, di, lingkarin ke badan itu, yang nggak pakai, dia jahitan itu, yang putih, dari, Medina itu, berangkat ke, Medina ke, Tanah Mekah, nah, perjalanan di, ke Mekah juga ya, sekitar, 6-7 jam juga, hampir sama, dari, 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 apa, jeda ke, Medina, sampai sama, 6-7 jam, terus, berangkat dari, Medina sore, eh, pagi, kayaknya, nyampe di, di, Tanah Mekah itu, malam, sekitar jam 8, kayaknya setelah itu, nyampe-nya, berangkatnya ya, padahal pagi, jam, sekitar jam 10, kalau, tapi nyampe-nya malam, karena ada, tinggal, ada satu, tinggal, sekali di, dua kali, ada pertama, tinggal di, di masjid, ada, ada masjid, yang untuk, kalau kita mau, ke Tanah Suci, mesti tinggal, pasti, mesti tinggal, di masjid itu, setelah itu, nyampe di, buka, jam, 8, 9, malam, nyampe itu, nyampe di sana, langsung mandi, di tempat, di hotel, ingin apa, di hotel, mandi, selesai mandi, sudah pakai baju ikhom lagi, terus, pergi ke, ke masjid, di masjid Haram, di Mekah itu, di kabah itu, pergi situ, untuk, tawaf, tawaf itu, kita mutar, keliling, 7 kali, itu, kabah itu, mutar, 7 keliling, 7 kali, selesai, abis itu, sholat, sholat sunahnya, habis itu, minum air jam, jam, segala macam, selesai itu, sa'i lagi, sa'i itu, lari-lari kecil itu, dari, safa marwah, kita lari-lari kecil itu, 7 kali, 7 kali, selesai 7 kali, selesai, 7 kali, sudah pulang, ke hotel nginap, besoknya, hari kedua, jalan-jalan, ke, gua hero, ke gua mana, pokoknya, sudah lupa saya, ada pokoknya, jalan ke, tempat ponkur, segala macam, setelah itu, balik, terus, hari ketiga, tawaf lagi, pakai, baju, kan ikram itu lagi, pakai, baju putih-putih, yang, yang, tidak pakai jahitan, helai-dua helai itu, dililitkan ban ke badan itu, tawaf 7 kali, mutar, mutar apa, mutar, ini mutar, kabah 7 kali, selesai, baru, pakai lagi, 7 kali dari safa marwah, 7 kali, selesai, nah, selesai itu, baru, potong rambut, potong rambut, digundel, rambut, selesai, besok, tinggal persiapan, untuk balik, ke Indonesia, tapi, ada, hari kedua, saya pernah, sama teman itu, habis sholat subuh, 2, pagi-pagi itu, kan, teman bilang, sudah, ayo, ke, ke kabah, berdoa di sana, di kabah, waduh, saya keinginan kabah aja, ketakutan, gimana saya mau berdoa ini, sama saya, sama teman itu, nggak, saya tunjuk kalau saya takut, ya, sama saya pegang gini aja, setelah sudah, terus, teman tawarin, ayo, cium, aja aswar itu, batu hitam itu, aja aswar, waduh, saya, saya nggak maaf kalau dicium itu, sedangkan, tegang kabah aja, takut, apalagi mau cium lagi, nah, selesai itu, akhirnya, temannya aja, yang itu, yang cium, itu waktu, hari kedua, itu di, tanam, tanam Mekah itu, tanam suci itu, hari kedua, nah, hari ketiga, sudah potong rambut, selesai, terus, hari keempat, bersiapan mau pulang, tapi, sebelum pulang, kita lagi, pagi-pagi itu, tawak lagi, tujuh kali, untuk, saya tanya sama, katanya Ustadz itu, untuk, untuk selamat tinggal, untuk, pamit, pamit mau pulang ke Indonesia, pamit, pamit di kabah itu, pamit untuk, mau pulang, tujuh kali putar, saya selesai, sudah langsung, ke hotel, persiapan pulang, pas persiapan pulang, waduh, saya langsung, panas dingin, badan dingin, sekali, pakai jaket, sudah dua, masih dingin, terus, naik ke pesawat, tambah dingin lagi, sudah, jaket dua, baru, pakai selimut, di pesawat kan, ada selimut, pakai selimut lagi, waduh, tambah dingin, dingin panas, ya, tapi saya, tapi dingin panas, orang-orang, tidak tahu, sudah, soalnya saya, pakai CK2, sudah pakai selimut juga, masih, di ginan, dan, akhirnya saya bertahan, saja, sampai di, sampai di, sampai di, sampai di, Soekarnoatah, dari Jeddah langsung, Soekarnoatah, sampai di Soekarnoatah, terus, pulang ke rumah, dua minggu, di rumah itu, tetap panas, dingin, tapi, saya tidak berobat, waktu itu, saya minum, tolak angin saja, satu hari, tiga kali, akhirnya, dua minggu, sudah, sembuh, nah, saya bulan, waktu bulan, kira-kira Agustus, salah setiapnya, tahun 2020, saya, saya, saya kan tidak bisa, buka Youtube, saya tanya anak saya, coba tolong, buka Youtube, terus, dibukain Youtube, pas saya buka lagi, 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 tau saya itu, murtadin, murtadin, macam, Pak Kace, baru, sama Pak, 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 Pak Rukuddin, Ibrahim, baru murtadin, banyak itu, kesaksian, kesaksian, nah, disitu, saya mendengar itu, bacaan surat-surat, yang tidak pernah saya dengar, waktu saya di, sholat, atau cerama, di besjid, ayat-ayat, surat-surat, yang tidak pernah dibaca, kok ini, murtadin, murtadin, dibaca-bacain, Masya Allah, wah, telah saya dengar, itu, akhirnya saya, langsung, kayaknya sudah, bimbang, sudah goncang, cuman saya sudah, usah, karena salah semua, tidak lama juga, sekitar, dua, minggu, kasus minggu, saya, waduh, saya usah, cari-cari nomor-nomor, 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 telepon-telepon, harinya, saya, ketemu, nomor teleponnya, Pak, Pak ini, Pak, saya kira itu, nomor teleponnya, Seri Kudid Ibrahim, tau-taunya, nomor teleponnya, si, ini, hamba Tuhan, yang, di, diaspora TV, di, di, diaspora TV itu, Pak, Apolas, Raja Gugup, hamba Tuhan, di, di, apa, di, diaspora TV itu, ketemu teleponnya dia, terus, saya tanya, gimana, Pak, saya tanya, Pak, saya, kayaknya mau, kembali ke, kembali ke Kristen lagi, nih, terus, akhirnya, dibilang, Bapak dimana, dan terus, dia, telepon, akhirnya, ya, dilepat, via telepon, saya, waktu itu kan, masih, waduh, covid-nya, memang, masih marah jala, waktu itu, 2020-an, ke atas, terus, ya, didoainya lewat, telepon, terus, akhirnya, saya, saya, mau dapat, Alkitab ini, dari mana, akhirnya, akhirnya dikirimin, sama, Pak Apolas itu, Alkitab, sama, buku, Sidi, dengan, dengan juga, buku, Anu, Saripudin Ibrahim, sama, buku Ginta, berdebat, itu, dikirimin, setelah itu, saya, juga, lagi, telepon, sana, sini, untuk, di baptis, dimana, tapi, gak, gak ada, yang, bisa, sebenarnya, memang, waktu itu, masih, covid-nya, akhirnya, pada, 2019, saya, 2020, 2020, September, atau, Agus itu, saya putuskan, bahwa, saya, kembali, Kristen, lagi, saya, memutuskan, kembali, sama, Kristen, lagi, terus, pada, dan, waktu itu, dikirimin, Alkitab, sama, Bapak Apolas, Raja Google itu, nah, disitu, setiap, saya baca, melewatin, pertemuan, Esau, sama, sama, Esau, sama, Yaakob, saya, terus, menangis, di, 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 pasal 33 itu, kejadian, terus, juga, pertemuan, si Yusuf, dengan, saudara-saudaranya, di, pasal 44, 45, kayaknya, kejadian, saya, tetap menangis, selama ini, saya, sudah, tiga kali, katang, kakak orang Islam, Islam, sudah katang, lewat di, pasal itu, pasti, saya, luar air mata, dan, saya, sudah, bulatkan, tekad, Kristen, pada, dan, saya, sudah, baptis juga, bulan, 2021, bulan Desember, 2021, kemarin, tanggal 8 Desember, saya, dibaptis, sama, Bapak Pendeta, Dokter, Martin Arefah, di, di, gereja, Mangga 2 Besar, Jakarta, dan, dibaptis di situ, dan, ya, juga, juga, ada, mengikuti, ngikutin, anak apa itu, pemuritan, di, di, apa, di, di, diaspora TV itu, kemarin itu, ya, baru, sudah sampai di, kelas 2, di, di kelas 3, dia mau pendaftaran, mulai bulan, Juni lagi, mulai di, kelas 3, untuk, pemuritan, lewat, di, dan saya, sepanjang perjalanan saya, dari, dari, tanah suci, saya, kayaknya saya pulang, tidak mendapatkan, apapun, kayaknya, tidak dapat, apa-apa saya, bukannya dapat, dapat berkah, atau apa, malah bukan dapat berkah, malah dapat, malah petaka saja, yang saya dapat, pulangnya, anak saya meninggal, saya, tidak jalan, bangkrut, itu saja yang saya dapatkan, waktu saya, pergi ke, tanah suci, ya, gimana Pak, sampai di sini saja, tercinta ya, ya, puji Tuhan, luar biasa sekali, jadi Pak, Saril, sudah menceritakan, bagaimana perjalanan imannya, dan, beliau sempat, meninggalkan Tuhan Yesus, kurang lebih, 45 tahun, ya, sekarang umur berapa Pak, usia berapa Pak, Pak Saril, 71, oh iya, berarti Bapak, mualaf dulu, waktu tahun, waktu masih muda ya, masih usia 25 tahun ya, ya, di setiap 24, 24 tahun, iya, 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 Saril ini, mengalami kasih Tuhan, yang luar biasa, sekalipun, sudah sekian lama, meninggalkan Tuhan, tetap saja Tuhan Yesus baik, ya, kalau Tuhan Yesus itu, hanya sekelas manusia, untuk apa, menolong Pak, Pak Saril, toh dia adalah, kalau diibaratkan manusia, dia adalah seorang pengkhianat, dia meninggalkan Tuhan Yesus, dia melecehkan Tuhan, dia pandang enteng kepada kebaikan Tuhan, tapi itulah Tuhan, kasih Tuhan itu melampaui segala akal, mengelampaui segala pengertian, melampaui apapun yang namanya kejahatan, makanya Tuhan Yesus waktu disalib, dia berkata, ampunilah mereka, kita lihat di sini, bagaimana manusia begitu membenci Tuhan, dan tidak menginginkan Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu tidak bisa dibantah, itu di atas segala-galanya, yang Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka, jadi kasihnya tetap jauh lebih besar, daripada semua kejahatan, yang dilontarkan, yang dikeluarkan, yang dilemparkan kepada Tuhan, bahwa mereka tidak menginginkan Tuhan, mereka membenci Tuhan, mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, biarlah darahnya ditanggung oleh kami, dan anak-anak kami, luar biasa kan kasih Tuhan, ini bukan manusia biasa, seperti yang dituduhkan oleh banyak orang, bukan, itu tuduhan-tuduhan, karena manusia sudah kerasukan setan, mereka tidak mengerti siapa Tuhan, tapi dari perbuatan yang ditunjukkan oleh Tuhan, semua kebencian, semua amarah, mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, mereka ingin supaya Tuhan mati, kenapa mereka ingin Tuhan mati, karena mereka memang dikuasai setan, setan itu adalah pembunuh manusia, setan itu sangat jahat, dan menghalalkan darah manusia, tapi kalau Tuhan, Tuhan menggantikan kita, supaya kita tidak mati, itulah Tuhan yang baik dan yang benar, dan luar biasa sekali, dan Tuhan Yesus datang, dan menunjukkan kasihnya, Tuhan Yesus tidak marah-marah, tidak tarik telinganya Pak Sarir, kurang ajar kau ya, sudah 45 tahun kau tinggalkan aku, tidak, Tuhan Yesus tidak pakai cara marah-marah, atau tempeleng, atau pukul, atau siksa dia dulu, tidak, tapi kebaikan Tuhan di atas segala-galanya, oh haleluya puji Tuhan, terima kasih buat Pak Sarir yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa, dan pada saat ini beliau sudah kembali kepada Tuhan. Nah, satu pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Pak Sarir, apakah setelah kembali kepada Tuhan Yesus, biasanya kan kita itu pikul sali Pak, artinya banyak tantangan, mungkin dari keluarga, mungkin dari anak, mungkin dari teman, mungkin dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau tantangan itu datang, atau mungkin kita dianiaya, karena kita percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bilang, kalau kamu mau mengikut aku, kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Nah, kira-kira komitmen apa yang Pak Sarir bisa berikan, kepada Tuhan, apakah Pak Sarir akan mundur lagi dari Tuhan Yesus? Akan berkata, selama tinggal Tuhan Yesus, saya tidak butuh engkau? Atau bagaimana Bapak punya komitmen, setelah Bapak kembali kepada Tuhan Yesus, apakah Bapak akan mundur lagi dari Tuhan, pada saat Bapak mengalami tantangan, atau bagaimana Pak? Silahkan Pak. Ya, kalau saya tidak akan mundur, saya sudah saya rasakan bahwa, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan diri saya, itu, dan juga yang banyak, yang saya sudah alami juga, mujizat-mujizat dari Tuhan, sudah banyak yang saya alami, biarpun saya sudah meninggalkan lama, mungkin Tuhan Yesus tetap menyertai saya, dan saya juga waktu di Islam itu, waktu saya berdoa tetap dengan bahasa Indonesia, dan bahasa Arab saya, selama saya berdoa. Haleluya. Jadi, itulah komitmen Pak Saril, sekalipun beliau mendapatkan tantangan, atau mungkin aniaya, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa... tidak hilang suaranya. Tidak ada suara. Dan mundur lagi. Dan memang... Ya. Dan iman itu memang harus seperti itu, teman-teman. Iman. Jadi, tidak boleh hanya kata buku. Tidak boleh hanya kata orang lain. Orang lain datang bercerama atau berkotbah kepada kita. Percaya ini, percaya ini. Nah, iman seperti itu, iman yang bisa menyesatkan. Tapi kita harus mengalami Tuhan. Karena kalau kita mengalami, orang lain tidak bisa menyesatkan kita. Karena kita alami. Kita alami. Jadi, kalau kita alami memang, itu tidak bisa dibantah oleh orang lain. Karena kita sendiri mengalami. Dan Pak Saril sudah mengalami bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan. Teman-teman yang belum kenal Tuhan, kiranya dengan kesaksian yang disampaikan oleh Pak Saril, bisa mengerti atau bisa tercerahkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang mengasih siapapun Anda, mungkin sekalipun Anda saat ini sedang membenci dia, tidak masalah. Karena kebencianmu tidak penting. Tapi yang penting itu kasih Tuhan. Kebencian dikalahkan oleh kasih. Amarah itu dikalahkan oleh kasih. Sekalipun begitu hebatnya engkau memarahi seseorang, kalau dia tetap mengasihimu, maka itu persoalan tidak akan jadi besar. Maka persoalan akan selesai. Nah begitu juga dengan Tuhan, sekalipun kebencian amaramu begitu besar, kalau kasih Tuhan masuk di dalam hidupmu, maka semuanya akan selesai. Jadi teman-teman, bagi yang sudah mengenal Tuhan, saya percaya Anda diberkati, dikuatkan. Dan bagi teman-teman yang lain, yang belum kenal Tuhan, biarlah saya berdoa kasih karunia Tuhan turun di dalam hidupmu. Dan juga saya berdoa buat Pak Saril tetap kuat di dalam Tuhan. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang diberkati, bisa dukung Pak Saril ya. Karena Pak Saril juga membutuhkan dukungan, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, demikianlah perjalanan iman dari Pak Saril, yang begitu luar biasa. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan. Amin. Sampai jumpa di program selanjutnya.